Oke, balik lagi bersama gue, Dhani. Ya, di video kali ini agak sedikit berbeda. Biasanya kita kebahas otomotif. Sekarang kita bahas unboxing nih. Unboxing HP Pippo Y17S. Ini gue kemarin beli, baru datang nih hari ini, 3 hari yang lalu. Gue beli online di Pippo Official Store. Jadi ini HP-nya lumayan murah untuk harga Rp 1 jutaan ya. Cukup lumayan bagus. Oke ya, ini adalah Pippo Y17S. Untuk RAM-nya 4GB plus 4GB. Lalu untuk ROM-nya 128GB. Untuk kameranya sendiri ini kamera belakang sudah 50MP. Dan untuk kamera depannya itu 8MP. Coba kita lihat dulu sebelum unboxing, kita sedikit review dulu ya, teman-teman. Ini gue beli di Pippo Official Store ya. Karena untuk handphone itu gue agak-agak ngeri gitu kan. Sekarang tuh banyak yang KW, banyak yang second gitu kan. Jadi kalau di Official Store mungkin lebih terjamin ya. Makanya gue nggak tergiur dengan harga murah. Karena di online shop itu banyak banget sekarang harga yang mungkin lebih murah dari ini. Tapi jaminannya gue nggak tahu ya kayak gimana. Nah kita sedikit review dulu sebelum unboxing. Kita sedikit review untuk Pippo Y17S ini. Ya ini adalah RAM-nya 4GB plus 4GB. Terus apalagi ya. Desainnya menurut gue ini kekinian ya. Gaya ala sultan nih katanya. Terus untuk baterainya sendiri ini 5000 mAh. Baterai 5000 mAh cukup kuat lah ya untuk seharian. Ini desainnya desain sultan nih katanya. Makin keren dengan desain smartphone ala sultan. Ini gue pilih warna yang glitter parho. Ya sebenarnya HP ini warnanya ya cocok untuk cewek sih. Kebetulan HP ini gue untuk istri gue. Gue pilihin warna yang warna-warna cewek gitu. Jadi warnanya ini mendekati warna ungu. Ya jadi HP Pippo Y17S ini speknya katanya nih. Menurut dari keterangannya tahan percikan air ya. Bahwa smartphone dengan percaya diri dengan berproteksi percikan air dan debu. Jadi tahan percikan air ya. Jadi bukan direndam nih teman-teman. Oke untuk memori super besar. Lumayan lah 128 saat ini. Untuk harga 1 jutaan itu sudah besar ya. Ya kita langsung saja unboxing Pippo Y17S ini. Ini masih segel ya teman-teman. Gue belum unboxing. Lihat masih segel Pippo. Karena ini buat claim juga ya. Ini sekalian unboxing. Sekalian gue bikin unboxing buat kalian yang pengen tahu. Pippo Y17S ini. Oke ya sebelum kita unboxing kita baca dulu nih. Ini wajib nih teman-teman. Ketentuannya tidak menerima komplain apapun tanpa disertai video unboxing. Jadi video unboxing ini sangat penting ya. Jangan menyepelekan video unboxing. Takutnya terjadi sesuatu misalkan di dalamnya apa atau pecah itu kan kita bisa claim dengan mudah. Kalau misalkan ada video unboxing. Video direkam dengan jelas sebelum paket dibuka hingga paket selesai dibuka. Terus kami tidak menerima video yang direkam setelah paket terbuka. Jadi kalian misalkan tidak video unboxing. Tiba-tiba ada kendala. Lalu direkam setelah dibuka itu tidak garansi ya. Jadi garansinya itu hilang. Kami berhak menolak rekaman video yang terputus-putus. Atau video yang merupakan hasil editan. Nah teman-teman. Jadi pastikan untuk unboxing video ini. Jangan putus-putus dan jangan sampai diedit ya. Pastikan videonya asli tanpa diedit tanpa putus-putus. Oke kita buka aja. Ini belum di apa-apain ya. Masih segel vivo. Oh iya. Gue beli harganya ini 1,4 ya. Harga normalnya itu 1,599. Nah kebetulan gue ada pocer. Pocer dan diskon segala macam. Jadi jatuhnya 1,4. Udah plus ongkir. Oke kita buka. Ini ada handphonenya pastinya ya. Nah disini juga ada keterangan. Rampat plus 128. Bismillah. Oke ini dia handphonenya cuy. Waduh. Desainnya kekinian banget ya. Kotak kayak gitu. Coba lihat. Ya ada lampu dan 2 buah kamera. Kamera utama sama kamera bokeh. Nah disini ada tombol on-offnya disini. Ini tombol on-off. Ini ada volume satu jajar ya. Nggak terpisah sebelah kiri kanan. Disini juga terdapat lubang charger. Ini sudah type C. Ada buat jack juga. 3,5. SIM. Oh iya. Disini juga ada SIM slot. Slot SIM. Kita nyalakan. Sambil nyalakan. Oke. Kita tunggu. Lalu disini ada apa aja ya. Ada IMEI-IMEI-nya. Sudah ada sub-case warna bening. Lalu ada informasi penting dan kartu garansi. Ada buku panduannya. Lalu disini ada kepala charger. Wah kepala chargernya gede juga ya. Ini 15W. Tapi untuk bodinya ini gede ya. Lalu disini ada kabel. Ini kabelnya type C. Lalu ada tusukan buat slot SIM. Coba kita tusuk. Jadi ada dua SIM ya. Satu buat memori. Jadi ada tiga. Buat SIM-nya dua. Buat memori satu. Untuk desainnya menurut gue ini sangat keren ya. Jadi model HP kekinian gitu. Kalian bisa lihat ini kotak. Ramping. Bisa dibilang ini cukup ringan ya. Dibanding handphone gue yang dulu. Pippo Y20 ini lebih ringan. Coba kita nyalain. Jadi handphone ini menurut gue untuk desainnya mewah lah. Lumayan mewah. Untuk harga satu jutaan. Kalian bisa lihat. Ini modelnya kotak-kotak gitu ya. Kayak iPhone. iPhone juga kan kotak-kotak gitu. Pinggirnya nggak mulet. Seperti yang Pippo-Pippo. Generasi sebelumnya. Lihat ini Pippo Y20. Punya gue yang ya hampir tiga tahun ini modelnya kayak gini. Sekarang modelnya sudah model yang kekinian. Coba kita tes kameranya. Ini kameranya. Ini kamera belakang. Coba kita lihat. Model penuh. Jadi ini ada apa sih ini? Zoom-zoom gitu ya. Jadi bunyi. Teman-teman bisa kedengarkan. Jadi kalau misalkan kita lagi merekam. Bisa atau foto sambil nge-zoom itu gampang banget. Tinggal digeser-geser aja. Oke untuk video. Untuk videonya ini ukuran. Coba lihat. Nah untuk video ukurannya paling mentok. 10-80 per 30 fps ya. Jadi belum 60 fps. Tapi ya untuk harga 1 jutaan udah oke lah. Coba kita cobain foto. Hasilnya seperti apa. Coba cek. Kita akan coba ya foto dan videonya. Hasilnya kayak gimana di luar nanti. Untuk videonya kita coba. Jadi untuk videonya nge-zoom itu enak ya. Tinggal puter-puter. Tinggal geser-geser sambil ada bunyi-bunyi ketak-ketaknya. Kita menggunakan 10-80 30 fps. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati untuk kamera fotonya juga jernih tuh lihat teman-teman ya jernih banget nggak pecah untuk di dalam ruangan ini masih bisa dibilang jernih ya karena gue pake satu lampu oke mungkin itu aja ya unboxing kali ini nanti gue coba review hasil mungkin setelah gue pake setelah gue oprak oprek plus minusnya mungkin nanti ada ya oke mungkin itu dulu untuk video unboxing Vivo Y17s ini mohon maaf bila ada kesalahan gue dani undur pamit thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh